Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Pertama-tama aku mengucapkan selamat tahun baru 2020 buat kalian semua. Semoga semua cita-cita mimpi-mimpi kalian bisa terwujud di tahun ini, oke? Nah, gak usah lama-lama intronya, kita langsung mulai aja videonya. Gue yakin di antara viewers gue atau kalian yang nonton video ini, pasti pernah nonton atau subscribe ke YouTuber-YouTuber Gaming. Banyaklah di antara kalian yang suka main game. Dan mungkin kalian di situ cari tutorial, atau kalian cuma sekedar cari hiburan. Fenomena YouTuber Gaming itu memang banyak banget ya, termasuk juga di Indonesia. Tapi, YouTuber Gaming yang ada di luar negeri sana, banyak hal yang terjadi yang menurut gue cukup aneh dibandingkan YouTuber-YouTuber Gaming yang ada di Indonesia. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang menghilang secara misterius. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang 3 YouTuber Gaming yang menghilang secara misterius. Beberapa waktu yang lalu, YouTuber asal Belgia bernama Lion Maker Studios mengelola sebuah channel YouTube yang rutin mengupload video tentang game Minecraft. Yang pada saat itu telah memiliki lebih dari setengah juta subscribers. Tapi, kalau misalkan kalian cari, saat ini channelnya udah gak ada guys. Di tahun 2015, Lion Maker Studios tiba-tiba saja menghilang. Dan banyak bermunculan pesan-pesan di akut Twitternya, di mana dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Yang katanya juga seorang YouTuber. Di situ, dia sempat memposting sebuah gambar yang eksplisit konten di Twitternya. Yang gak lama kemudian, dia mengklaim bahwa pada saat itu dia sedang di-hack. Di tahun berikutnya, akun YouTubenya dihapus. Dan dia diperiksa oleh pihak berwajib. Karena diduga telah menyebarkan konten dewasa yang melibatkan anak di bawah umur. Dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama 10 bulan. Dan di pertengahan tahun 2016-an, dia menghilang total dari internet. Dan menghapus semua akun online-nya di beberapa platform. Dan pada November 2017, dia kembali dan dia membuat channel keduanya bernama Lion Maker. Yang saat ini sudah memiliki lebih dari 35.000 subscribers. Dan kalau gue liat, di channelnya itu dia kayaknya rutin banget buat upload video ya. Kayak tiap hari gitu guys. Meskipun setelah kejadian itu banyak banget orang yang mengecam dan membenci doi. Tapi ada juga beberapa viewersnya yang masih loyal dan masih setia menonton video-videonya. Next. Siapa sih yang gak tau game GTA V? Gue aja nih yang gak pernah mainin gamenya sama sekali. Tapi gue tau sih gamenya itu mainnya kayak gimana. Dan gue juga sering banget liat kayak saudara gue, temen gue itu mainin game GTA V itu. Game yang sangat fenomenal yang menjadi salah satu game yang paling banyak ditonton di Youtube ini. Membuat banyak kreator mengupload videonya bermain game GTA V ke Youtube. Salah satu channel di Youtube yang paling terkenal yang berfokus membuat konten tentang game GTA V ini adalah Red Kimon. Red Kimon? Red Mon... Ya mungkin dibalik kali ya. Soalnya fotonya ada gambar monyet gitu guys. Channel Red Kimon ini masih ada sampe sekarang. Dan kalo misalkan kalian buka, disitu dia sudah memiliki lebih dari 1,7 juta subscribers. Di video-videonya itu viewsnya tinggi-tinggi temen-temen. Kisaran jutaan, puluhan juta. Bahkan ada videonya yang saat ini sudah dihapus. Itu mencapai lebih dari 100 juta. Dia dikabarkan menghilang dan telah berhenti untuk mengupload video sejak 4 tahun yang lalu. Banyak desa-susus yang beredar mengenai penyebab dari menghilangnya Youtuber Red Kimon ini. Salah satu kabar yang paling banyak mengatakan bahwa Red Kimon ini sudah meninggal. Bahkan kalo misalkan kalian search di Google, kalian ketik Red Kimon di drop down menu di bagian bawahnya, suggestionnya adalah Red Kimon Dead. Di forum-forum online gaming juga banyak yang mengatakan kabar-kabar simpang siur tentang keberadaan Red Kimon ini. Ada beberapa spekulasi yang bermunculan dari viewers-viewers setia Red Kimon. Ada yang mengatakan bahwa Red Kimon ini bergabung dengan salah satu organisasi terlarang. Ada juga yang mengatakan bahwa dia sudah memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin dia sudah punya girlfriend atau dia sudah berkeluarga. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia meninggal dalam sebuah kecelakaan. Namun semua isu dan spekulasi itu terbantahkan setelah YouTuber Red Kimon menulis komentar di videonya sendiri yang paling terakhir. Di komen tersebut dia menjelaskan bahwa dia baik-baik saja dan dia masih hidup guys. Hanya saja dia sudah tidak mengupload video lagi karena dia sudah tidak memiliki motivasi untuk membuat konten video lagi. Dan disitu dia juga berterima kasih kepada semua viewers dan semua komen-komen, semua support dan dukungan yang masuk kepada YouTuber Red Kimon ini. Yaelah, ternyata bukan ngilang guys. Jadi cuma mager doang. Jadi dia tidak membuat video karena dia mager guys. Jadi kalau misalkan ada YouTuber yang tidak upload konten, itu jangan dicari mungkin dia lagi mager guys. Next. Etika adalah salah satu YouTuber yang cukup terkenal. Dia memiliki nama asli Desmond Amofa. Di channel YouTubenya dia banyak membuat video reaction dan bermain Nintendo. Dia sudah mengelola channelnya mulai dari tahun 2012. Pada saat terakhir sebelum channelnya dihapus, dia memiliki lebih dari 800 ribu subscribers. Selain di YouTube, dia juga memiliki banyak sekali followers di akun Instagram dan Twitternya. Dia dinyatakan menghilang pada 19 Juni 2019. Setelah dia mengupload video dirinya sendiri yang menyatakan bahwa dirinya ingin bunuh diri. Di dalam video yang berderas 8 menit yang berjudul I'm Sorry. Video tersebut sudah dihapus oleh YouTube. Dan pas gue cari channelnya, ternyata juga udah gak ada guys. Kayaknya channelnya juga udah di-terminate. Di deskripsi videonya, dia sempat menulis I'm Sorry, I never sought help for myself. Etika memiliki sejarah yang panjang mengenai kesehatan mentalnya. Ia mulai terlihat memiliki masalah kesehatan mental pada bulan Oktober lalu ketika ia mengunggah sebuah video porno ke channel YouTubenya. Yang tentu saja pada saat itu langsung dihapus oleh YouTube. Akibatnya channelnya yang pada saat itu telah memiliki ratusan ribu subscribers dihapus oleh YouTube. Pada bulan April 2019, Etika ditahan oleh pihak kepolisian. Karena dia sempat mengancam akan bunuh diri di apartemennya melalui Twitter. Insiden ini berujung pada dimasukannya Etika ke bangsal psikiatrik. Sehari setelah menghilang, keesokan harinya, pada 20 Juni 2019, akun NYPD News yang merupakan akun resmi dari kepolisian New York, sedang mencari seseorang yang bernama Desmond Amovah dan menyebutkan ciri-cirinya. Pada tanggal 22 Juni 2019, dua hari setelahnya, The New York Post melaporkan menemukan barang-barang Etika di Manhattan Bridge. Termasuk SIM, dompet, smartphone, Nintendo Switch, dan tas laptop. Sedangkan dua hari setelahnya, pada 24 Juni 2019, pihak kepolisian melaporkan bahwa mereka menemukan mayat Desmond di Manhattan East River. Dan melaporkan bahwa Desmond telah meninggal. Dan penyebab kematiannya masih belum diketahui. Komunitas online mulai membanjiri ucapan Bela Sungkawa kepada Desmond Amovah melalui akun-akun sosial medianya. Termasuk juga mantan pacarnya yang memiliki akun Twitter at TheElisPika yang men-tweet I want his funeral to be as big as his personality. His heart and his spirit. I loved him. He finally at peace. Oke guys, itu tadi tiga YouTuber gaming yang tiba-tiba saja menghilang secara misterius. Ada yang menghilangnya itu cuma karena dia nggak ada motivasi buat bikin video lagi alias mager. Tapi ada juga yang menghilang dan tiba-tiba saja ditemukan telah tewas. Semoga Desmond Amovah diberikan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, gimana nih menurut kalian? Dari tiga YouTuber gaming yang tadi kita bahas, apakah ada di antara kalian yang pernah menonton video-video mereka? Atau kalian ada rekomendasi YouTuber gaming lain yang juga menghilang secara misterius yang perlu buat gue bahas di next video? Please kasih tau gue di komen di bawah. Oke? Oke, that's it untuk video kali ini guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video gue berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika gue upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di Atomomomotravel untuk dapetin update-update serenanya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax